selamat siang teman-teman ini kita mau cooking ya jadi ini mungkin untuk di saat ini ini alat ini sangat diperlukan karena kita ini di rumah atau misalkan di kantor-kantor atau di ruangan-ruangan memang yang mungkin sebagian ada yang terpapar atau kena virus atau apa nanti ini kita coba untuk sterilisasi ya jadi untuk di ruangan-ruangan di indoor atau misalkan outdoor kita ini coba ya nah ini kita udah panasin dulu jadi kalau misalnya yang pertama ini ada cairannya cairannya khusus kayak obat gitu jadi khusus ya nanti baunya juga bau obat hidup nah disini ada dua tombol jadi tombol satu tombol dua kita menggunakan pakai yang tombol satu aja biar lebih halus ya untuk keluar asapnya nanti nah ini kita udah hijau ini di tombol kita menggunakan yang tombol satu ini ada satu ada dua oke nah disini ini udah hijau kalau aku udah hijau ini udah bisa digunain dan ini kita ada timurnya juga jadi langsung saja hasur ini udah bisa digunakan oke kita temprot dulu ruangan-ruangan yang akan kita kita sterilin oke oke ini semprot semua jadi buat temen-temen ini buat sterilin ruangan atau misalkan di indoor atau di outdoor boleh nih dicoba alatnya ini kita juga ini baru nyoba jadi besok banget ya ini kita disetting otomatis untuk timernya oke jadi kita ini akan semprot semua jadi ini nanti kalau misalkan udah semprot ini nanti ruangan mungkin lebih steril juga setelah dipuking ini nanti kita akan dipakut ya oke oke kita berhenti dulu sebentar ini mungkin alatnya terlalu panas nunggu hijau nunggu hijau oke oke kita lanjut oke kita lanjut ini akan disemprot semua peralatan peralatan peralatannya peralatan 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 cairannya kayaknya ada di bawah deh cairannya habis ada di meja di bawah tangga Oke kita ini kehabisan cairannya jadi kita ini tinggal sedikit lagi nunggu cairan Oke nanti kita tambah cairannya Oke kita ini dalam kondisi mati Oke nah ini dia cairannya kita tambahkan karena ini volumenya kecil jadi kita harus kalau misalkan habis ditambah lagi ya kayak ini tagungnya volumenya kecil ya Oke kita pasang lagi gini ke tombol satu itu nunggu hijau lagi baru kita nanti coba bisa buat ngepro nah oke kita ini dicamping di tombol satu dan ini udah hijau kita udah bisa pakai kembali ini cairannya udah full ya Oke kita set kemarin Oke kita semprot lagi ini dia semprot semua biar steril maju 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 kita semprot semua temen-temen yang mau nyoba buat dirumah bisa boleh beli alat ini buat semprot semua temen-temen yang mau nyoba buat dirumah bisa boleh nah ini nanti kita kalau udah disemprot gini terus diberesin dipakun diapa jadi kita ruangannya lebih terjaga lagi kita selamat menikmati kita selamat menikmati kita selamat menikmati kita selamat menikmati kita selamat menikmati